Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Kupradox Di video kali ini saya kembali lagi dengan Nyobain pertama kali teman-teman Dan di video kali ini Saya bakal nyobain pertama kali Game baru yaitu Tom Clancy Yang Yang ini teman-teman Biar saya lupa judulnya Sebentar ya Saya lupa judulnya Yah, download dulu Oh ini, tapi kita dikasih film dulu Tonton bareng-bareng Korupsi, kemiskinan membuat Apa tadi? Gak stabil Situasi makin parah Oh, intinya ada masalah baru Organisasi ini Umbra Orang-teman Oh, intinya dia itu Perkumpulan rebel lah Jadi, bikin masalah Bikin honor Oh, intinya Perusahaan, bukan perusahaan apa ya Pemerintah Nah, pemerintahnya ngumpulin elite squad Nah, itu Tom Clancy elite squad Buat orang-orang yang main PS jaman dulu Pasti tau lah Tom Clancy game apa Yang game nge-stealth Bunuh-bunuh orang sembunyi-sembunyi Nah, sekarang muncul di HP Tapi saya gak tau Gameplay-nya gimana Dan seperti biasa, kalau nyobain pertama kali Saya berusaha Memberikan review sebaik mungkin ya Biar kalian yang nonton ini juga bermanfaat gitu Jadi, berguna gitu video yang saya bikin ini Belum nampak sederhana di gameplay, grafik, dan lainnya Wah, modulnya animasi-animasi gini ya Kalau dari style artnya ya Itu kan gambarnya kayak animasi-animasi Animasi tapi yang Kaku-kaku gimana gitu Aku gak bisa jelasin ya Ngomongnya gimana nih Tapi dari artnya sih saya suka ini temen-temen Saya gak baca ya Males banget baca Kayaknya sih kalian Kayaknya ya Kayaknya kalian Semoga aja Bisa ngapain Oke Grafik kualitasnya ketika main pun juga Menurutku cukup oke Mungkin kalian disana agak buram gara-gara Mungkin gara-gara HP saya juga ya Gara-gara mirroringnya mungkin Aplikasi mirroring saya gak bagus Cuma disini sih bagus ya Oke Dapat karakter baru Iya Bagus kok kualitas grafiknya Kalau aku lihat disini Yang belum kita tahu ini objektif game-nya Ngapain kita belum tahu Gameplay-nya juga Belum bisa dibilang jelas Gara-gara lihat yang tadi Ya sih ini gak Gameplay sama tujuan game-nya aja Kurang ini Mungkin abis ini Setiap orang punya ability khusus Boleh Ini mainnya gak jelas teman-teman Setelah ini saya gak bisa main chat apapun Saya cuma menunggu Wah kesan stealthnya kok jadi hilang Di game ini Ya air strike lagi dah Mainnya air strike mulu aja Wah Gak bisa pindah tempat ya orangku juga ya Kok seakan-akan kayak nunggu mati gitu Oh ini healer Healer bisa ngeheal Mision complete Oke Awalnya saya semangat sih main ini Setelah aku nyobain gameplay-nya kok Awalnya kalau Awalnya itu 100% ya Semangat saya sekarang udah turun jadi 60% sih Lihat Training-nya barusan Cuman ya lagi-lagi Saya masih berharap sesuatu Sesuatu yang saya belum tahu di game ini Semoga aja bisa memuaskan ekspektasi sih Oke apaan ini Diteren juga eh Teren aja lah semualah Bisa diganti Ganti apaan Oh Jelek loh Lebih baik stealth loh Kalau gak ada stealth mati ntar Aduh Game time cleanse-nya kok gini ya Kok gini amat ya Masih ada yang bagus Mungkin harus menunggu sebentar lagi Oh Ini bisa menunjukkan focus fire Coba ya Coba ke bossnya aja Hah Kok ke belakang Oh Itu bisa bikin kita fokus ke satu orang Itu bagus sih Lumayan Lumayan ngefek harusnya Tembak bossnya aja langsung Gak usah Gak usah Kelamaan Efeknya sih lumayan bagus Skill tiganya Lumayan Berguna Ya tapi ekspektasi saya tuh Bentuknya langsung Manual Jangan skill sih Wah ceritanya Oh kita udah Mendorong mundur Umbra Akhirnya dia ketemu Coda Coda itu siapa gak tau Situasinya lebih parah Daripada yang dibayangkan Oh Coda itu Ditangkep ya Sebagai tawanan ya Mau diinterview Bagian dari Umbra harusnya Coda Ada equipmentnya Juga Oke Oke Oh bisa digeser Ada cratenya juga Buat apa nih Crate Oh dapet orang Bintang Bintang 1 tapi Kayaknya jelek ya Alah gak usah alay Masa itu bagus sih Tuh kan cuma butuh 15 shot Gak meyakinkan Emel Emile Dufraisen 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 Gak ngerti lah Ya lagi-lagi Saya masih berusaha Mencari esensi Asiknya main game ini Apa ya Dari grafiknya Sih bagus Udah Aduh Nge-lag ya HP saya Nge-bug Oke mungkin saya tidak mau melanjutkan lagi jadi dari tadi saya sudah tidak betah sebenarnya buat main ini cuma karenanya tujuannya record jadi saya harus menyelesaikan sampai ya tidak tahu ya sampai poin-poin yang saya harapkan terpenuhi semuanya nah lalu kesimpulan dari video kali ini saya lihat buat sinopsisnya gamenya alur ceritanya dari awal kita digaringnya ketika sambil loading sambil download juga dan itu menurutku cukup bagus sih jadi dia ceritanya kenapa dan lain-lain itu jarang banget dilihat ketika kita main game mobile teman-teman nah dari art dan juga kualitas grafiknya ini menurutku juga cukup bagus mungkin aplikasi mirror saya itu gak begitu bagus teman-teman buat ke PC-nya saya melihatnya sih kurang begitu bagus di PC saya cuman ketika kalian main langsung itu grafiknya jauh lebih bagus nah untuk mekanik gameplaynya ini lebih ke apa ya game santai kalau aku bisa bilang teman-teman dan juga mungkin game ini bisa dirasakan dengan nyaman ketika kalian udah download kelarus semuanya yang tadi 1GB itu teman-teman buat mekaniknya pun juga kalian cuma butuh satu jari pencet-pencet doang pencet-pencet HP kalian itu aja udah bisa main sih dan juga saya bisa bilang kalau ini nanti bakal musuhnya makin sulit makin sulit dan kita harus nge-uprodenya makin niat-makin niat dan juga ngumpulin equipment-equipmentnya cuman disini saya masih belum unlock semua fiturnya ya saya yakin saya belum unlock semua fiturnya cuman ya kira-kira sih kurang lebihnya mungkin seperti itu sih cara mainnya nah mungkin positifnya game ini bisa dimainkan ketika santai ketika kalian ya tujuannya game ya buat have fun yang buat buat kabur sebentar dari pekerjaan kalian short escape lah short escape buat ini ketika kalian kerjas untuk kalian buka ini buat main sebentar oke sih cuman negatifnya ya buat saya ekspektasi tinggi dari Tom Clancy dan juga agak agak kurang menurut saya sih saya gak puas banget sih sama ini harusnya kalau ini gak saya record dari tadi saya sudah gak mau main temen-temen sejak selesai tutorialnya itu saya kayaknya udah langsung gak mau main sih dari ya lagi-lagi ekspektasi saya sih mungkin kira-kira ekspektasi saya juga kalian juga bisa pertimbangkan sendiri kalian juga bisa udah nonton videonya jadi kalian mungkin tau game ini bakal cocok sama kalian atau enggak mungkin kalau penilaian terakhir dari saya saya nilai kualitas grafiknya artnya itu saya nilainya suka banget saya nilai 8 dari mekanik mungkin saya gak bisa terkasih nilai tinggi kalau dari mekaniknya sih saya mungkin kasih nilai berapa ya aduh gak tega saya berapa mungkin 3 kali ya 3 lah mungkin tapi dia platformnya sesuai jadi dia platformnya di mobile sih memang jadi ya cukup sesuai mungkin saya udah suntuk aja sama mekanik game seperti ini dari story udah bagus banget storynya bagus saya suka ada story di awal itu butuh effort juga ya mungkin saya kasih nilai 7 ya kalau di effort mungkin berapa 10 ditambah 8 ini dapet nilai 6 ya lumayan lumayan ya mungkin kayak gitu aja video nyobain pertama kali kali ini ya kalian bisa bantu support channel ini dengan cara kasih like dan juga subscribe dan juga di kolom komentar kalian juga bisa tinggalkan judul-judul game jadi saya bisa nyobain nanti suatu saat lagi jadi kayak gini kalau kayak gini untuk game ini sorry mungkin abis ini saya langsung uninstall sih yukilah makasih udah nonton teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya didea didea dan sampai jumpa di video selanjutnya